selamat menikmati mudah-mudahan sehat selalu semua klien yang biasa bertemu saya baik di media online maupun bertemu langsung atau offline baiklah pada kesempatan malam ini saya ingin menjawab pertanyaan dari beberapa mahasiswa yang mengkoordinir ini saya lihat namanya Anasya Aulaabdun beliau ini bersama kawan-kawannya adalah mahasiswa UIN Wali Songo Semarang UINI Universitas Islam Negeri katanya jawaban dari saya ini untuk dijadikan karya tulis ilmiah untuk keperluan UTS ujian tengah semester yang harus saya jawab yang pertama apa saja riwayat hidup Bapak wah ini identitas nampaknya mulai pekerjaan dan lain-lain yang kedua apa alasan Bapak memilih atau tertarik bekerja di Kementerian Agama yang ketiga apa posisi pekerjaan Bapak di Kementerian Agama yang keempat menurut Bapak apa faktor penyebab terjadinya perceraian yang kelima dalam satu hari berapa kasus perceraian yang masuk enam berapa usia ideal untuk menikah ini mahal-mahasiswa ini sudah waktunya sebenarnya kemudian yang ketujuh apa yang perlu dipersiapkan untuk calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah delapan apakah ada upaya pemerintah terkait edukasi peranikah yang kesembilan apa saja yang dibahas terkait edukasi tersebut sepuluh siapakah badan-badan yang berperan dalam membuat masyarakat tentang edukasi ilmu peranikah yang kesebelas dari daerah Bapak terkait penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah manakah yang lebih banyak berhasil mempertahankan pernikahan atau terjadinya perceraian terima kasih pak kami tunggu jawabannya minum dulu ya bismillahirrahmanirrahim oke ingin jawab yang pertama dulu apa saja riwayat hidup Bapak saya nama Haji Mariono Esage putra Jawa kelahiran Sumatera ayah saya dari desa Katongan kecamatan Ngelipar kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta itu ayah sedangkan ibu dari desa Pojok kecamatan mandalawangi kabupaten Pandeglang Banten tapi saya lahir di Sumatera Selatan tepatnya di desa Gunung Raya kecamatan Banding Agung kabupaten Oku Sumatera Selatan kalau sekarang menjadi kabupaten Oku Selatan riwayat pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam di Gunung Raya tapi diselesaikan di Madrasah Ibtidaiyah Bahru'ul Ulum Sawaran Lor Sawaran Lor Kelakah Lumajang dan juga dilanjutkan dengan Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Rano Pakis Kelakah Lumajang kemudian di IAIN maaf di Madrasah Aliyah Negeri Probolinggo Jawa Timur yang Lumajang tadi Jawa Timur juga ya kemudian terakhir di IAIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur Fakultas Da'wah pekerjaan sekarang sebagai pegawai Kementerian Agama Kota Batak tapi riwayat organisasi banyak sekali ada sebagai Ketua Umum BKP RMI Provinsi Kepri dan Ketua Persatuan Balik Provinsi Kepelon Riau dan sejumlah organisasi lainnya dan yang pasti saya juga sehari-hari sebagai konsultan dan mediator konflik rumah tangga di Kota Batang Provinsi Kepelon Riau tetapi melayani seluruh Indonesia Kemudian apa alasan Bapak memilih atau tertarik bekerja di Kementerian Agama ya tentu karena latar belakang saya IAIN artinya keagamaan artinya saya ingin mereka pekerjaan itu yang linier kan banyak sekarang itu orang yang tidak linier misalnya alumni fakultas kimia tapi menjadi pegawai Kementerian Agama itu kan tidak linier banyak juga alumni IAIN bekerja di PLN itu tidak linier salah satunya sebenarnya biar linier saja biar nyaman sesuai dengan ilmu sesuai juga dengan latar belakang pendidikan baiklah yang ketiga apa posisi pekerjaan Bapak di Kementerian Agama saya di Kementerian Agama sebagai penyuluh penyuluh itu yang memberikan penerangan yang namanya suluh penyuluh Kementerian Agama Kota Batang yang fokus bagaimana membina keluarga dan mencegah perceraian yang begitu tinggi tentunya kemudian menurut Bapak apa faktor penyebab terjadinya perceraian kalau cerita faktor ini banyak sekali sebab orang cerah ini ada faktor yang sesungguhnya diungkap ada yang tidak diungkap yang tidak diungkap ini bisa saja karena alasan aib atau ada sesuatu yang dirahasiakan untuk kepentingan bersama kalau misalnya pertanyaan apa faktor utama khusus di Kota Batang tempat saya bekerja kalau yang tekstual yang tertulis saya mendapat informasi di berita koran di Kementerian di Pengadilan Agama penyebab utama ya faktor ekonomi yang kedua perselingkuhan kemudian yang ketiga campur tangan orang ketiga yang keempat tidak harmonis artinya salih paham rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi ini materi gugatan yang diajukan ke PA jadi PA ini mencatatnya kan berdasarkan materi gugatan jadi yang pertama berdasarkan ini ekonomi tapi menurut saya berdasarkan orang yang curhat pada saya sebenarnya yang paling banyak itu perselingkuhan tetapi kadang-kadang ketika cerai itu disepakati suami istri tidak mungkin memunculkan perselingkuhan gitu ya kenapa ini aib karena kan cerai nanti ada salah satu alasan muncul dalam materi putusan cerai coba bayangkan kalau misalnya cerai disepakati muncul selingkuh kata-kata cerai karena selingkuh nanti kan kelihatan anak bagaimana kelihatan orang lain jadi saling tutupi aib yang paling enak adalah karena ekonomi oke yang sebenarnya selingkuh karena orang yang konsultasi dengan saya seperti itu jadi menurut data ekonomi yang kedua perselingkuhan yang ketiga hadirnya orang ketiga orang ketiga itu belum tentu selingkuhan bisa saja karena orang tua ikut campur karena adik ipar atau teman kantor atau siapa saja jadi ternyata orang cerai ini bisa saja bukan karena selingkuhan bukan karena ekonomi hadirnya orang ketiga hadirnya orang ketiga siapa yang paling banyak adalah keluarga ikut campur dalam mengorecoki rumah tangga kita termasuk adik ipar makanya setiap orang tak suka kalau di rumah punya adik ipar yang bawel punya mertua yang sok ikut campur itu yang ketiga yang keempat rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi artinya perselisihan yang terus menurus ini biasanya pasal karet selingkuh tidak ekonomi cukup orang ketiga tidak ada tapi sepakat juga cerai atau dekat juga cerai biasanya digunakan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi banyak dibuat alasan itu yang saya tahu tetapi sebenarnya ini perlu juga dibuktikan apa sebenarnya yang terjadi karena apa yang diajukan di pengadilan kadang-kadang belum tentu fakta yang sebenarnya kadang-kadang kalau menggunakan pengacara kan pengacara juga yang ngajari bagaimana supaya cerainya putus tapi tentu tidak semua pengacara itu hanya oknum saja itu kalau sebab utama kemudian dalam satu hari berapa kasus perceraian yang masuk ini mungkin yang dimaksud yang bertanya ini di batam kalau setiap hari saya tidak tahu persis tapi yang pasti kalau tidak salah tahun kemarin yang gugat cerai itu 3.000 yang gugat itu artinya yang ngajukan perceraian jadi hitung saja kalau 3.000 kalau satu tahun itu kan 365 hari ya hari efektif kerja kan Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 5 hari potong saja nah berapa hari libur gitu ya satu minggu itu 5 hari kerja dihitung nanti satu tahun berapa katakanlah ketemu 300 hari ya hitung saja 3.000 dibagi 300 karena akan ketemu itu berapa satu hari ya seperti itu cara kita membaginya hitung saja tapi itu yang mengajukan gugatan yang mengajukan gugatan belum tentu yang ketok palu pengadilan kalau pengadilan kalau tidak salah hanya sekitar 2.400 saja artinya apa tidak semua orang ngajukan gugatan cerai itu dikabulkan oleh pengadilan agama hitung saja yang ngajukan 3.000 yang diketok palu itu 2.400 sekitar itu ya tapi lihat data lengkap bisa cek ya tapi saya kira itu tak jauh beda kemudian yang ke-6 berapa usia ideal untuk menikah nah begini kalau dulu undang-undang membatasi pernikahan laki-laki minimal 18 tahun perempuan usia menikah minimal 16 tahun sekarang undang-undang disamakan laki-laki perempuan yaitu 18 tahun jadi kalau menurut undang-undang usia menikah laki-laki dengan perempuan kalau dulu dibedakan laki-laki lebih tua 2 tahun kalau sekarang laki-laki perempuan sama saja 18 tahun maaf 19 tahun menurut undang-undang ya boleh menikah kalau sudah 19 tahun kalau belum 19 tahun menikah juga ya silahkan saja tapi ajukan percepatan nikah ke pengadilan agama ya biasanya salah satu syarat tapi tidak harus ya ketika pasangan sudah hamil itu ya biar untuk mempermudah saja tapi tidak harus juga seperti itu tapi kalau kita masuk kantor BKKBN itu kan tadi menurut undang-undang kalau pertanyaannya berapa usia ideal ya kalau menurut BKKBN ya coba kita lihat kantor BKKBN itu ya masuk ke dalam ada tulisan perempuan 23 tahun laki-laki 25 tahun artinya kalau menurut BKKBN ya badan kependudukan coba lihat apa singkatan BKKBN itu ya perempuan 23 laki-laki 25 kalau menurut agama yang penting sudah balik silahkan nah sekarang mana yang mau diikuti agama balik kalau menurut undang-undang 19 tahun kalau dibawa 19 tahun silahkan sidang ke pengadilan ya kalau menurut BKKBN 23 perempuan 25 laki-laki seperti itu ya kemudian apa yang perlu dipersiapkan untuk calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah ya ini relatif ini persiapannya apa menurut saya satu siap mental yang kedua siap modal gitu ya nah kalau bagi perempuan yang paling penting mental kalau laki-laki perlu ditambahkan mental dan modal yang tidak perlu ditulis ya tentu kesehatan ya mental ini kan bagian kesehatan juga untuk apa kalau kita nekat kalau kita tidak sehat nah kira-kira begitu oke bagi perempuan mental apa ya mungkin usia sudah cukup matang kalau kita menurut dokter usia rawan hamil itu 16 tahun ke bawah dan di atas 36 tahun artinya mental itu menurut kesehatan menurut saya mental ini pertama ilmu pengetahuan yang cukup tentang keluarga yang kedua juga kesehatan bagi wanita syukur-syukur bagi perempuan memiliki pekerjaan tapi tidak harus karena tidak ada kewajiban seorang wanita untuk menapkahi suami dan keluarga tentunya ya bagi laki-laki tentu selain mental itu modal ya menilmal mau ngelamarkan duit juga tak mungkin pula dilamar pakai air liur wanita kalau kemudian setelah akad nikah tak mungkin pula kita hidup bersama mertua dan bersama orang tua kita karena rumah tangga yang baik itu harus mandiri untuk semua laki-laki catat rumah bagi seorang istri yang enak bukan di rumah orang tuanya apalagi di rumah mertuanya tapi di rumahnya sendiri walaupun ngontra jadi karena walaupun rumahnya sendiri walaupun ngontra berarti kan begitu akad nikah kan berarti butuh modal ya kalau budaya jawa kan 40 hari bolehlah ikut mertua atau ikut orang tua tapi kalau sudah 40 hari kan kita harus angkat kaki di rumah jadi jawaban saya siap mental siap modal tetapi modal itu relatif modal ini bisa saja punya uang untuk lamaran kalau zaman dulu kan biaya lamaran dari orang tua kita kalau zaman now itu kan kita sendiri laki-laki tapi ini jangan jadi ukuran kepada pihak perempuan jangan mengukur laki-laki yang hebat yang kuat mental tetapi yang kuat mental dan banyak modal bukan itu saja ukurannya tetapi adalah memiliki ilmu pengetahuan ya minimal kan ya waras lah kira-kira seperti itu kemudian yang ke delapan apakah ada upaya pemerintah terkait edukasi peranikah ada kementerian agama ya dalam hal ini sebelum nikah ada yang namanya suscatin kursus calon pengantin setiap orang mau menikah kalau di kota batam saya kira juga berlaku seluruh Indonesia ya ada pembinaan peranikah atau suscatin kursus calon pengantin ini ada biasanya nanti setelah kursus calon pengantin diberikan sertifikat itu menjadi salah satu syarat bisa nikah walaupun setiap kuang kabupaten biasanya beda-beda jadi ada upaya pemerintah jangan dikira tidak ada kemudian pemerintah juga ini saya saya langsung ingin menjawab pertanyaan yang ke 10 yang 10 siapakah badan-badan yang berperan dalam membuat masyarakat teredukasi ilmu pranikah badan-badan itu ada yang dibina pemerintah ada namanya BP4 BP4 ini badan penasihatan pembinaan pelestarian perkawinan itu lembaga dibuat kementerian agama bahkan dulu milik kementerian agama tapi kalau sekarang hanya dibina saja tugas BP4 itu pranikah menjelang nikah pasca nikah kalau pranikah itu misalnya pembinaan anak-anak remaja biasanya anak-anak sekolah hindari sek bebas hindari pernikahan dini dan segala macamnya ini artinya anak-anak yang dibina pemuda yang diedukasi tidak ada kaitannya menjelang nikah itu namanya pranikah tapi kalau menjelang nikah namanya kursus calon pengantin ini BP4 juga melakukan itu ya seperti itu nah kemudian pasca nikah kalau pasca nikah pembinaan setelah akad nikah biasanya pembinaan keluarga sakina seperti yang dilakukan oleh saya melalui rumah samara Indonesia ada pun lembaga-lembaga lain banyak bisa yayasan bisa badan bisa lembaga tertentu silahkan saja tetapi dia semua lembaga yang melakukan pembinaan keluarga diharapkan memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh lembaga yang di ACC atau yang terregistrasi di mahkamah agung seperti saya rumah samara Indonesia ya saya memiliki sertifikat mediator dari mahkamah agung kenapa harus memiliki sertifikat mediator dari mahkamah agung pertama kita dididik diberikan ilmu bagaimana menyelesaikan konflik kalau kita tak terlatih bagaimana yang kedua supaya kita bisa menjadi mediator di pengadilan agama dimanapun berada jadi kalau pertanyaannya apa lembaganya yang pasti BP4 yang kedua lembaga-lembaga tertentu yang diregistrasi kementerian agama inilah yang setiap kabupaten kota bisa beda-beda tapi BP4 di seluruh Indonesia itu ada bahkan sampai di tingkat kecamatan bahkan penyuluh kementerian agama wajib membinanya dan bekerjasama melalui BP4 kemudian yang ke sebelas yang ke sebelas yang ke sembilan dibalik apa saja yang dibahas terkait edukasi tersebut edukasi tadi yang dibahas terkait edukasi itu yang pertama tentu tentang keimanan yang kedua tentang baca ayat suci Al-Quran dan kewajiban sehari-hari artinya ibadah sehari-hari seperti sembah yang wudu dan segala macam apa hubungannya keimanan dan sembah yang sehari-hari harus bisa baca Quran karena salah satu membangun rumah tangga yang sakinah mawadah waromah harus paham agama nah paham agama itu dimulai dari kemampuan baca ayat Al-Quran dan bisa ibadah sehari-hari yang sehari-hari saja misalnya tentang sholat puasa batal wudu rukun wudu mandi junub seperti itu tentu yang ketiga biasanya materi tutipan dari puskesmas atau di rumah sakit tentang kesehatan ibu dan anak ini antisipasi kalau hamil apa tugas suami apa tugas istri kemudian juga ada materi tentang keluarga sakina apa tanggung jawab suami apa tanggung jawab istri bagaimana hubungan kita dengan tetangga dengan mertua siapa yang berkewajiban mencari nafkah bagaimana pengaturan keuangan itu biasanya materi-materi yang disampaikan kepada peserta calon pengantin atau kursus pembinaan kalau setelah akad nikah yang pasah nikah tentu pembahasannya lebih luas lagi kemudian yang kesebelas dari daerah bapak terkait penjuluan yang dilakukan oleh pemerintah manakah yang lebih banyak berhasil mempertahankan pernikahan atau terjadinya perceraian jadi begini deh ya kita ini kalau data pasti tidak ada tapi yang pasti khusus di kota Batam kan ada 12 kecamatan yang dapat dipastikan semakin banyak jumlah penduduk semakin banyak pula yang ngajukan perceraian kalau pertanyaannya daerah mana itu kaitannya berkecamatan kalau Batam kota karena penduduk terbanyak ya berarti yang ngajukan perceraian juga banyak kalau bulang karena daerahnya sedikit penduduknya yang ngajukan perceraian juga sedikit begitu kalau sagulung penduduk terbanyak kedua ya yang ngajukan perceraian juga banyak yang mempertahankan rumah tangga juga banyak artinya jawaban saya tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain karena nyaris merata kalau penduduknya banyak ya berarti yang cerai banyak kalau penduduknya sedikit berarti yang cerai juga sedikit begitu juga kalau penduduknya banyak yang bisa mempertahankan rumah tangga artinya yang membatalkan perceraian juga banyak kalau penduduknya sedikit artinya ngajukan ceraikan juga sedikit artinya yang mempertahankan rumah tangga juga sedikit seperti itu ya cukup jelas ya baiklah sebelum saya mengakhiri pertanyaan ada 10 tadi dari Anissa dan konco-konconya yang katanya untuk kepelan UTS saya juga ingin berikan nasihat kepada Anissa dan kawan-kawan tentu ya yang belum nikah agar kita selamat terutama bagaimana kita dalam menentukan pasangan generasi muda para mahasiswa harapan saya satu ya jadilah mahasiswa yang baik jangan pernah pacaran kenapa karena pacaran itu hanya menghasilkan mantan-mantan yang terindah saja kenapa kalau mantan terindah itu pernah singgap di hati kita bersemayam di hati kita cintanya dengan si B nikahnya dengan yang lain pada akhirnya kita juga ketika menikah yang lain mantan terindah itu akan bangkit kembali seperti itu ya itu satu jadi jangan pernah pacaran karena mantan terindah itu ketika sudah menjelma dalam hati kita sampai kiamat pun tidak bisa hilang tetap hidup dia yang kedua kalau kita hendak menikahi seseorang baik laki-laki maupun perempuan perlu intip dulu perlu telisik dulu perlu ditelaah dulu dia ini siapa punya mantan apa tidak kalau dia punya mantan siapa yang bersalah contoh kalau perempuan mau nikah dengan si Ari misalnya Ari ini laki-laki nah Ari ini punya mantan nah kita mau menikah dengan si Ari coba selidiki yang salah siapa dulu sehingga Ari bisa lepas dari mantannya kalau yang salah pihak mantannya tidak apa-apa nikah dengan si Ari kalau yang salah mantannya kenapa karena dia tidak berpotensi kembali ke mantan karena dia yang dikhianati tapi kalau yang salah itu si Ari tidak segera memberikan kepastian si Ari ini meninggalkan wanita itu meninggalkan mantan itu nanti si Ari menikah dengan kita pasti menyesal walaupun kita orang baik kenapa karena begitulah hati nanti dia akan membayangkan mantan itu itulah yang berbahaya ya jadi kalau kita mau menikah dengan seorang pastikan dia tidak punya mantan kalau ada mantan pastikan bukan pasangan kita yang salah tapi mantan kita yang salah kemudian yang ketiga kalau kita mau menikah dengan seseorang pastikan jangan langsung mengatakan iya saya mencintaimu iya saya siap menikah denganmu perlu diulur dulu perlu cek and re-cek dulu perlu ditelaah dulu sebelum mengatakan iya saya ingin berikan contoh kepada adik-adikku para mahasiswa kalau misalnya ada seorang cowok nembak kita nembak itu menyatakan cinta ya dek aku menyimpan hati denganmu aku mencintaimu bagaimana menurut adik kita siap menikah saja selesai kuliah ini jadi bagaimana jawabanmu bang kita saling ta'ruf saja dulu aku belum bisa menyatakan iya tapi juga tidak mengatakan tidak kita yang penting jalani saja bang kita sama-sama berdoa kalau jodoh kita jadi kalau tidak ya tidak apa-apa kita temanan saja selama belum ada kepastian itu mari kita saling saling silidiki laki-laki ini baik apa tidak dia siapa sebenarnya kalau laki-laki itu dari kampung karena kebetulan kita di Jogja di Semarang itu hanya kerja atau kuliah cek dulu jangan-jangan dia sudah punya istri jangan-jangan dia sudah punya mantan atau sebaliknya kan banyak kejadian eh tiba-tiba dia punya isi rupanya apalagi yang ingat orang-orang di kota kan banyak ketripu dari kampung pergi ke Jakarta atau dari kampung pergi ke Batam eh tau punya istri juga punya suami begitu juga laki-laki cek wanita itu jangan gampang-gampang nembak cek dulu yang tadi kan pihak yang ditembak itu kan perempuan biasanya jangan langsung ditanggapi begitu juga laki-laki kalau laki-laki sebelum nembak wanita pastikan laki-laki itu aman 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 apa satu dia tidak ada mantan lihat salah siapa tadi kan jelas ya kalau yang salah itu mantannya gak apa-apa tapi kalau yang salah yang nak kita tembak itu jangan satu yang kedua dia ada orang lain apa tidak memang betul dalam ajaran agama orang yang sudah di khitbah yang sudah dilamar itu kita tidak boleh melamar itu clear yang saya maksud wanita ini sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain kita tidak boleh nembak dia mengapa ya tidak boleh nanti akan ada yang tersinggung akan ada yang saling tersakit tapi kan belum lamaran betul meskipun belum lamaran tetap tidak boleh walaupun menurut agama tadi nunggu lamaran dulu tidak boleh itu sangat sangat berbahaya jadi nunggu putus saja lalu bagaimana pak yang saya cintai itu kan dia yang sudah sedang mencinta persetan kali dengan cinta tidak usah kita ketika nak nembak seorang wanita pastikan kosong dulu jangan sedang dia milik orang lain kan itu sangat berbahaya kemudian yang terakhir kalau kita laki-laki mau menikahi seorang wanita jangan lihat cantiknya tapi lihatlah imannya lihatlah ahlaknya kapan melihat cantik kapan melihat ahlak kalau cantik jangan sedang di mal kalau cantik jangan sedang di kampus kalau cantik jangan sedang di perjalanan intiplah dia sedang tidak siap di rumahnya dan segala macam betul laki-laki tidak boleh melihat dia apa adanya yang dia sedang tidak siap mungkin sedang tidak pakai jilbab mungkin di rumah kita menurut kita dosa maka caranya adalah kita menggunakan orang lain menggunakan orang lain itu yang saya maksud mungkin dia punya teman itu akrab dengan kita gitu ya nah teman yang akrab dengan kita itulah kita minta tolong kalau teman kita namanya ayu ayu itu kebetulan berkawan pula dengan wanita yang nak kita tembak itu yuk yuk coba cek nah si A itu ya kan kamu akrab tapi jujur ya satu rajin sholat apa tidak yang kedua bagaimana kepribadiannya di rumah rajin nyapu apa tidak rajin masak apa tidak kalau ngomong dengan orang tua sopan apa tidak kalau dengan orang tua bicaranya sopan apa tidak dia dengan anak-anak kecil senang apa tidak dia kalau dengan tetangga menghargai apa tidak karena itu aslinya kalau kita ketemu di jalan mana tahulah kita nanti kita ayu bilang yuk kasih duit lah yuk biar jujur siap bang nah gitu ya oke tapi kadang-kadang kita dengan si ayu pula itu yang jadi tapi gak apa-apa intinya supaya kita dapat aslinya begitu juga si perempuan ya ingin dengan laki-laki yang cocok menurut kita jangan hanya dilihat gagahnya ya tapi juga satu pastikan dia ibadahnya bagaimana yang kedua kepribadiannya dia ini tipe anak mama atau bukan dia punya ini punya ini punya itu itu pemberian orang tua atau ikhtiar dia sendiri ya kalau sholat tadi sama ngeceknya di rumah kan ada saja kan kita kalau perempuan ya punya teman wanita yang akrab tapi juga bisa kenal akrab dengan calon laki-laki yang kita senangi inti lah sholat apa tidak dia sebab kadang-kadang laki-laki ini ya buaya pun aku buaya juga karena tidak tahu kalau sedang bersama kita rajin sholat ya kita cek aja nanti di kos-kosanya rajin sholat apa tidak lihat aslinya yang kedua kepribadian dia sama dengan tadi itu ya kalau bangun jam berapa rajin apa tidak dia kategori hemat apa tidak nah lebih bagus laki-laki yang hemat mau kerja keras ya walaupun orang tuanya kaya daripada dia punya ini punya itu tetapi semua uang dari orang tua ya saya kira itu cukup ya kepada adik-adik yang mahasiswa yang bertanya kepada saya mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya yang paling penting lah belajar yang baik jaga diri baik-baik semuanya ya mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak yang sukses soleh berbakti kepada ayah berbakti kepada ibu bangsa negara tentu jangan lupa berbakti kepada agama kita yaitu islam demikian kurang lebihnya memaaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati